Setuju bahwa ini harus diatur, negara harus mengatur sosial media, tetapi mempraktekannya harus adil. Ini kita kembali kepada isu klasik, yaitu bagaimana perlakuan yang tidak adil. Mungkin untuk Bung Muwanas itu selalu dibela karena berada dalam orang yang mendukung pemerintahan. Tetapi ketidakadilan itu terjadi pada mereka yang selalu mengertik pemerintahan. Bung Muwanas. Ya, saya mungkin agak dikasih sesi tambahan, karena tadi asal yang hilang, Mbak. Jadi, pertama itu juga enggak tepat itu istilah bahwa seolah-olah saya itu mendukung pemerintah, kemudian lebih diistimewakan, atau kemudian lebih diutamakan, enggak seperti itu. Nah, saya kira yang perlu untuk disampaikan, ini teman-teman aktivis juga yang selama ini bicara soal masalah kritik dan kebebasan berpendapat itu selalu memanipulasi makna kebebasan berpendapat, itu bagi saya. Aktivis memanipulasi makna kebebasan? Iya, termasuk mas saya ini mungkin taruh teman-teman dari kontras. Karena apa? Karena selalu menggunakan unsur tindak pidani dalam udang-udang IT itu, misalnya fitnah, penghinaan, kebencian, syarat, dan kemudian berita bohong itu sebagai kritik. Itu dua hal berbeda, itu perlu diluruskan. Jadi, jangan apa yang kemudian disampaikan, itu kemudian kritik. Misalnya kayak tadi disampaikan dalam kasusnya, siapa namanya, aktivis yang bicara. Surabaya melawan? Bukan, bukan. Yang siapa tadi? Yang siapa namanya? Ada dua dari selain Anandaba Dudu, siapa itu, Sas? Dandu Laksono? Dandu Laksono. Dandu Laksono itu, tahu saya, kontennya itu menyebarkan soal kebohongan separatis. Dan itu yang kemudian dijadikan pengecualian dalam surat edaran Kapolri, itu bisa dilakukan langsung penangkapan. Kenapa? Karena itu bukan delik umum, bukan delik aduan, tapi delik umum menyangkut masalah kepentingan umum. Ada soal hal yang kemudian memecah belah, kemudian masalah saras, separatisme, dan radikalisme, itu tidak ada kompromi, bisa diproses. Dan jangan lupa, yang selama ini dilakukan penangkapan itu, bukan hanya terkait masalah undang-undang ITE, itu yang perlu diluruskan. Tadi saya sudah bilang, ada menyebarkan berita bohong, itu di KUHP pasal 14-15. Ada undang-undang nomor 40 tahun 2008, tentang pengapusan diskriminasi ras dan etnis. Ada 160 KUHP. Tidak mungkin karena orang jadi berpikir, seolah-olah ini masalahnya ITE. Jadi itu juga saya pikir tidak pas. Itu yang ingin Anda katakan bahwa harus dibedakan antara kritis sama justru sebenarnya kebohongan. Iya, kalau kritik dijamin. Coba kasih contoh ke saya, siapa yang mau kritik ditangkap, ditahan siapa? Tadi sudah jelas, sudah ada kan orangnya yang mengkritik, yang memberikan video. Sebagian teman-teman di PIS Kontras atau ASEI, mungkin tidak selanjutnya dengan kiri. Kita harus lihat. Dari awal juga memang menolak undang-undang ITE. Semua dalil yang disampaikan ini pernah diajukan juga kan dalam uji material di Pakaman Konstitusi. Hasilnya apa? Ya kan ditolak. Oke, Bungwana sebentar. Ini biar Fathia bicara dulu. Iya, jadi begini. Saya juga harus mengklarifikasi di sini. Apa yang dikatakan oleh Dandi pada saat itu, itu membicara soal kebenaran. Kita tidak bisa menutup mata. Apa yang terjadi di Papua, itu benar-benar terjadi. Bagaimana pelanggaran HAM di Papua itu cukup masif. Dan Dandi di sini menjadi salah satu orang yang vokal untuk mengutarakan itu. Silahkan sebutkan mana berita kebohongan yang kita bela saat ini. Karena kita tahu bahwa UU ITE kerap kali dilakukan dan juga dijerat terhadap orang-orang yang memang kerap kali melakukan kritik. Ada Raffio Patra, ada Ananda Badudu, ada Dandi Dwi Laksono, dan lainnya yang menjadi korban dari adanya UU ITE ini. Nah, kalau misalkan tadi Pak Muwana sendiri yang bilang, saya tidak hanya UU ITE, tapi juga KUHP di sini juga bisa dijadikan dalih bagi aparat penegak hukum gitu ya, untuk menjerat orang-orang yang vokal dalam kritik negara. Sampai di situ dulu, Fatiha, biar Bung Muwanas. Iya, itu tadi saya bilang. Seolah-olah nggak bisa menemukan kasus Raffio Patra itu, itu adalah SMS yang beredar soal ajakan untuk melakukan kerusuhan. Karena handphone dia di-hack. Iya, itu persoal ajakan, tapi pemilik nomernya. Iya, tapi itu salah. Kenapa dia tiba-tiba ditangkap? Nanti dulu. Tapi pemilik nomernya itu atas nama Raffio Patra. Apakah benar? Itu nanti proses pembuktian dengan penggujian dipilih. Iya, tapi dia tiba-tiba ditangkap. Dan dia sudah dianggap memprovokasi. Tanpa adanya cyberpolis ini, tanpa adanya cyberpolis ini, negara ini sudah sangat-sangat progressif. Dan use of power. Semangat muwana, jadinya semangat memukum. Kenapa jadi... Enggak, justru orang-orang yang sekarang ini membela virtual polis adalah orang-orang yang memiliki semangat menghukum, tapi sebenarnya juga tidak tahu bahwa ada kebebasan yang harus dilindungi. Ya, ini asumsi yang rusaknya. Saya mendukung... Saya mendukung... Sebentar, Bung Wanas... Sebentar. Parameternya nggak jelas di sini. Bung Wanas, yang mendukung polisi virtual adalah mereka yang mendukung penghukuman. Semangat penghukuman. Enggak, polisi virtual itu bagi saya adalah lebih humanis, solusi. Karena kan waktu itu dikeluarkan dalam rangka mencegah. Karena ada tren saring melaporkan pada saat itu. Seolah-olah harus kemudian orang yang kemudian melaporkan. Padahal kalau kita tahu dalam hukum itu ada delik aduan yang harus dilakukan oleh korban langsung, padahal bukan delik aduan. Karena itu penyakut kepentingan umum. Nah, itu sebetulnya bisa. Nah, tetapi kan saya melihat bahwa surat edaran Kapol itu kan bagian tidak lanjut dari penyatangan Presiden. Kalau memang dirasa tidak adil, ya silakan kemudian dilakukan revisi. Kemudian dipentukan satu polisi virtual. Polisi virtual ini juga saya kira lebih humanis gitu loh. Pendekatannya ya, saya lihat ya. Apa di situ? Baik, sudah ditangkap poin ya. Kalau Bung Rudi, tadi ada poinnya? Oke, sebelum saya melalui, mau memberikan komentar, saya kerasifikasi dulu kepada Mbak Fathia tadi bahwa siapapun yang mendukung cyber polisi ini seolah-olah mempunyai semangat penghukum. Ini saya protes keras. Saya mendukung dan saya tidak mendukung polisi cyber, tapi tidak mendukung penghukuman. Jadi, dalam hal ini, saya juga mendukung siapapun, termasuk dari Mbak Fathia, kalau memberikan masukan kepada polisi untuk hati-hati dan melakukan implementasi dengan cermat dan tidak mudah menangkap gitu ya. Dan saya lihat seperti Surabaya melawan, polisi juga sudah melakukan tahapan yang sangat soft ya dengan memberikan DM, tidak langsung menangkap gitu ya, hanya memberikan penghimbau, bukan menyuruh gitu. Jadi, mohon maaf Mbak Fathia, kita harus hati-hati. Jadi, saya jangan menggeneralisir masalah ya. Saya mendukung polisi cyber untuk penataan dan bermestral, tapi tidak ingin menghukum siapapun.